untuk menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT dengan bersujud secara khusus atas nikmat tersebut. Karena tentu di dalam kehidupan kita, perintah untuk sujud di dalam sholat-sholat ini adalah kewajiban setandar, walaupun substansi maknanya juga sama, bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak ada yang adalah tentu kesyukuran kita atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah SWT dalam kehidupan. Maka tetapi ada perintah untuk bersujud secara khusus ketika ada kenikmatan yang berbeda, ada kenikmatan yang terasa begitu besar diberikan oleh Allah SWT, sehingga ada bukti yang khusus pula yang kemuliaan perlu untuk kita lakukan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah SWT. Hadis ini dirulahkan dari saat Ibn Abi Wa Qasrati Anbu. Dia menceritakan, Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW dari Mekka menuju ke Mekka. Mekka menuju ke Mekka. Yang disebut Minah az wajah Rasulullah s.a.w turun Dari kendaraan Kemudian Mengangkat kedua tangannya Lalu Berdoa kepada Allah s.w.t Dalam beberapa saat Lalu Belum bersujud Agak lama Berbeda dengan Sujud biasanya Setelah itu Belum mengangkat Kepalanya kembali Dari sujudnya Mengangkat kedua tangannya Beberapa saat Untuk berdoa Setelah itu Beliau pun Bersujud Tuhai Sebagaimana yang pertama Dan ini Dilakukan hingga Tiga kali Kau laki Kau laki Nisa'altu Rabbi Wasyafa'atu Liummati Fa'a'atali Sunsa Ummati Fa'a'atali Sesungguh Sesungguhnya Aku tadi Memohon kepada Allah s.w.t Agar Diberikan hak Untuk Mensyafa'ati Umatku Fa'a'atali Sulusa umatimu Lalu Allah s.w.t Memberikan hak itu Hanya untuk Sepertiga umatku Sehingga Aku merasa Bersyukur kepada Allah s.w.t Lalu aku melakukan Sujud Berarti Penjelasan Sujud tersebut Sujud sebagai Bentuk Kesyukuran Kepada Allah s.w.t Karena sujud ini Baik di dalam Agama Maupun Dalam persepsi Kemanusianan kita Sujud itu Adalah Posisi Fisik Seseorang Dalam Ketundukan Yang total Karena itu Kalau Seseorang Menunjukkan Ketundukan Dengan Bersujud itu Berarti Sudah pada Posisi yang Sangat sempurna Dan itu Pula yang kemudian Digunakan Di dalam Agama ini Ketika kita Mengaku Kelemahan Kita Dan Kesyukuran Kita Atas Nikmat Nikmat Yang diberikan Oleh Allah Kita Diperintahkan Untuk Bersujud Atau Berposisi Sujud itu Sebagai Bukti Ketunjukan Yang penuh Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selama Wafatul Rasih Fasa'al Turambili Ummati Fa'a'tani Sursa Ummati Lalu Kembali Aku Mengangkat Tanganku Memoron Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Diberikan Hak Untuk Mensyafa'ati Ummatku Dan Allah Memberikannya Untuk Sepertiga Yang lain Sehingga Aku pun Bersujud Kembali Sebagai Bentuk Kesyukuran Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semar Faktur Sifasa'al Turambili Ummati Fa'a'tani Suris Al-Afiyah Lalu Aku pun Kembali Memoron Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Sepertinya Yang lain Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Hak Untuk Mensyafa'ati Sepertinya Sisanya Fa'a'tu Sajida Lirubi Karenanya Aku pun Bersujud Kembali Sebagai Bentuk Kesyukuran Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya Ya sekalian Batu Allah Ini Hadis yang Menjadi Landasan Dari Salah satunya Karena Hadis-hadis yang lain Yang terkait Dengan Anjuran Sujud Atas Atas adanya Kenikmatan Khusus yang kita Rasakan Dalam kehidupan Kita di Bahaya Namun Dalam hari Sini Sudah dianggap Cukup Untuk memberikan Pelabasan Kelabasan Kepada kita Oros Rolol Serasa Melakukan Sujud Syukur Atas Nikmat Yang Beliau Rasakan Dan Nikmat Ini Bukan Untuk Beliau Artinya Memberikan Syafaat Kepada Umat Ini Sebenarnya Lebih Untuk Kepentingan Umat Dan Ini Juga Menunjukkan Bahwa Betapa Besar Kasih Saing Rasulullah Serasa Lepada Kita Di Tahap Pertama Ketika Dia Memohon Kepada Allah Agar Diberikan Hak Untuk Menyafak Ati Dan Allah Hanya Memberikan Hak Kepada Sepertiganya Walaupun Di Satu Sisi Rasulullah Serasa Sangat Bersyukur Yang Dia Tunjukkan Dengan Bersujud Tapi Hatinya Tetap Tidak Rasana Ketika Umat Yang Banyak Itu Hanya Sepertiganya Yang Berhak Untuk Mendapatkan Syafaat Dari Beliau Padahal Syafaat Sebagaimana Kita Ini Adalah Bantuan Fasilitas Atau Fasilitas Tambahan Yang Akan Bisa Meringankan Perjalanan Kehidupan Tambah Tambah Di Akhir Bahkan Bisa Membebaskan Ancaman Adat Geraka Bagi Seseorang Dan Tentu Setiap Kita Merasa Untuk Untuk Mendapatkan Syafati Sehingga Untuk Seperti Gaya Maid Dan Alhamdulillah Allah Semua Hal Yang Boleh Terakhir Memberikan Dan Ini Yang Kemudian Menjadi Salah Satu Harapan Dalam Diri Kita Sebagai Umat Beliau Agar Benar-benar Menjaga Kewajiban Kewajiban Kita Sehingga Kita Memang Berhak Untuk Mendapatkan Syafat Dan Beliau Dalam Kehidupan Terkait Dengan Sujud Syukur Ini Di Kalangan Para Ulama Ada Perbedaan Di Dalam Rukun Sujudnya Atau Di Dalam Prakteknya Apa Yang Dilakukan Ketika Seseorang Merasa Bersyukur Kepada Allah Kemudian Melakukan Sujud Dalam Mandaf Syafi'i Disebutkan Rukunnya Itu Pertama Mandaf Kemudian Diawali Dengan Bertakwil Lalu Kemudian Sujud Dan Diakhiri Dengan Salam Ini dalam Mandaf Syafi'i Dimana Dalam Mandaf Yang lainnya Itu Tidak Diakhiri Dengan Salam Tapi Diakhiri Dengan Takbir Jadi Begitu Adanya Kemudian Bertakbir Allah Langsung Bersujud Setelah Itu Kemudian Bangun Dari Sujud Dengan Bertakbir Dan Selesai Tanpa Ada Salam Kami Dalam Imam Syafi'i Dia Akhiri Dengan Salam Sebagaimana Salam Kalau Kontek Hadis Ini Memang Yang kita Faham Ini Di Luar Salam Karena Rasulullah S.A.W. Dalam Perjalanan Tiba-tiba Mungkin Merasa Perlu Untuk Nanti Dalam Hidup Panah Herat Tetap Bisa Memberikan Kebaikan Kepada Umatnya Lalu Beliau Turun Dari Kendaraan Kemudian Memohon Kepada Allah Ketika Permohon Yang Diberikan Kemudian Beliau Bersujud Jadi Tiga Dalam Kontek Melaksanakan Salam Termasuk Juga Di Dalam Sujud Syukur Ini Yang Atau Hadis Yang Menceritakan Tan Sujud Syukur Ini Memberikan Harapan Kepada Kita Bahwa Semua Nabi Memang Memiliki Doa Yang Bustajat Tapi Rasulullah Serasa Menyatakan Bahwa Para Nabi Sudah Menggunakan Duhanya Untuk Membantu Umasnya Dalam Kehidupan Beliau Tapi Tidak Dengan Rasulullah S.A.W. Bahwa Hak Untuk Memberikan Syafaat Itu Adalah Doa Mustajat Yang Disimpan Koleh Beliau Untuk Nanti Dalam Kehidupan Beliau Menyatakan Dalam Halis Yang Dilewatkan Oleh Imam Bukhara Imam Muslim Belikuli Nabi Da'watun Mustajat Semua Nabi Itu Diberikan Hak Untuk Doa Yang Mustajat Mungkin Harapan Tertingginya Untuk Umat Ini Diberikan Hak Oleh Allah S.W.A.W.T. Secara Khusus Yang Pasti Akan Diberikan Wa Ini Ikhtabar Tidakwati Syafaratan Bi Umati Dan Aku Menyimpan Doa Tersebut Sebagai Bentuk Syafaat Untuk Umat Kunati Sehingga Ini Menunjukkan Betapa Besar Kasih Saya Terhadap Kita Para Umat Yang Menyimpan Doa Mustajat Yaitu Untuk Kehidupan Akhirat Ketika Semua Orang Memang Sudah Dihisat Kemudian Jalan Kehidupannya Sudah Ditentukan Oleh Allah S.W.T. Tidak Ada Yang Bisa Dilakukan Oleh Masing-masing Habat Untuk Menyelamatkan Diri Saat Itulah Rasulullah S.W.T. Memohon Kepada Allah S.W.T. Permohonan Yang Pasti Dikabulkan Dan Beliau Lakukan Doa Yaitu Untuk Menyelamatkan Umat Dalam Kehidupan Akhirat Memang Bentuknya Sangat Banyak Disebutkan Dalam Banyak Hadis Ada Yang Bentuknya Hanya Mengurangi Jatah Siksa Deraka Jadi Ada Hamba-hamba Dimana Jatah Derakanya Sangat Panjang Karena Dusa-dusa Yang Dilakukannya S.W.T. Bisa Mengurangi Jatah Tersebut Ada Pula Yang Bentuknya Menyelamatkan Seorang Hamba Dari Adab Deraka Yang Ketika Diputuskan Oma Harus Masuk Deraka Atas Amal-amal Yang Dilakukannya Tentunya Syafat Itu Bisa Terselamatkan Dari Adab Deraka Ada Pula Bentuk Syafat Yang Membuat Seorang Hamba Masuk Kedalam Surga Lebih Tinggi Dari Capaian Yang Mampu Dia Capai Dengan Amal-amal Yang Dilakukannya Sehingga Seseorang Sudah Mendapatkan Data Surga Tapi Kalau Dengan Syafat Rasulullah S.W.T. Dia Bisa Mendapatkan Surga Dengan Tingkat Tanya Lebih Sangat Banyak Syafat Ini Disebutkan Di Dalam Banyak Hadis Yang Intinya Secara Umum Syafat Dalam Bentuk Kasih Sayang Rasulullah S.W.T. Kepada Umatnya Agar Perjalanan Kehidupan Akhiratnya Menjadi Lebih Baik Dari Capaian Amal-amal Yang Dia Mampu Lakukan Dalam Kehidupasinya Memang Ada yang Peruntuk Kita Ketahui Terkait Dengan Syafat Ini Bahwa Dari Hadis Ini Bisa Kita Simpulkan Ada Isyarat Ada Kemungkinan Ada Orang-orang Yang Tidak Diberikan Hak Oleh Allah Untuk Mendapatkan Syafat Dari Rasul Artinya Dimungkinkan Dimana Rasulullah S.W.T. ingin Memberikan Syafat Kepada Seseorang Tapi Allah Tidak Mengizinkannya Untuk Diberikan Kepada Hal Tersebut Sehingga Ini Menjadi Catatan Penting Bagi Kita Karena Syafat Itu Memang Aslinya Milik Allah S.W.T. Rasulullah S.W.T. Hanya Punya Hak Untuk Meminta Dan Memberikan Tapi Kepada Siapa Diberikan Itu Harus Ada Ijin Dari Allah S.W.T. Itu Yang Kemudian Banyak Disebutkan Dalam Ayat Al-Quran Salah Satunya Yang Familiar Setiap Kita Kita Tahu Dalam Ayat Tersi La Yashfa'u Bindaru Illa Bidzi Buat Tidak Ada Orang Yang Bisa Memberikan Syafaat Di Sisi Allah Kejuali Setelah Diizinkan Boleh Allah S.W.T. Sehingga Walaupun Kita Mengaku Umatnya Termasuk Umatnya Tetap Sada Nanti Masing-masing Kita Sebelum Mendapatkan Syafaat Itu harus Sudah Mendapatkan Ijin Dari Allah Bahwa Kita Boleh Mendapatkan Syafaat Dari Rasulullah S.W.T. Itu yang Kemudian Banyak Di dalam Hadis Disebutkan Terkait Dengan Syafaat Dari Beliau Dengan Amalan Amalan Tertentu Yang Bisa Kita Lakukan Di Antaranya Sebagaimana Hadis Bukan Nau Yang Kita Bahas Ketika Seseorang Bersolawan Kepada Beliau Memperbaikan Kepada Beliau Itu Salah Satu Amalan Yang Memberikan Jaminan Orang Tersebut Berhak Mendapatkan Syafaat Dari Beliau Termasuk Amalan Yang Lainnya Yang Disebutkan Seseorang Yang Berdoa Setelah Menengahkan Adak Dimana Di dalam Dua Tersebut Juga Ada Salawat Kepada Beliau Beliau Juga Menyatakan Orang Tersebut Berhak Mendapatkan Syafaat Dari Banyak Amalan Amalan Janji Nilai Baala Atau Balasannya Itu Berupa Syafaat Dan Ini Menunjukkan Bahwa Syafaat Itu Fasilitas Yang Sangat Diharapkan Setiap Mamba Dalam Dalam Kehidupan Makhirat Diharap Bisa Bisa Kita Ambil Beberapa Mubah Bimanya Terkait Dengan Terutamaan Melaksanakan Solat Malam Atau Diharap Salah Satu Amalan Yang Sangat Diperintahkan Untuk Dilakukan Seorang Tambah Sebagai Amalan Sunat Agar Posisi Dan Derajat Kita Di Dalam Kehidupan Akhirat Itu Ditinggikan Oleh Allah Subhanallah Sebagaimana Disebutkan Dalam Ayat Al-Quran Wa Minal Layli Fatahajjad Dih Nafil Talat Asa Ayyad Asaka Rabbuka Maka Mahmuda Dan Di Waktu Malam Bertahajjad Dan Tahajjad Itu Bangun Dari Tidur Untuk Melakukan Solat Nafil Talat Sebagai Amalan Nafilat Amalan Sunat Bagi Asara Ayyad Asaka Rabbuka Maka Mahmuda Dengan Harapan Tuhan Akan Membangkitkan Dan Menempatkan Pada Posisi Yang Terpuji Ayat Ini Memberikan Isyarat Kepada Kita Bahwa Orang Orang Yang Melakukan Amalan Tambahan Di Amalan Wajib Maka Dia berhak Mendapatkan Posisi Tambahan Dari Kembajakan Orang Ini yang kemudian Bisa kita Simulkan Solat 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 Wajib Itu adalah Amalan Standar Penghambaran Tika Artinya Kita tetap Akan Dianggap Hamba Kalau Amalan 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 Standar Wajib Itu Terlaksana Karena Kalau Amalan Wajibnya Tidak Terlaksana Berarti Status Kita Sebagai Hamba Itu Bermasalah Karena Tidak Memenuhi Standar Amal Yang Seharusnya Mungkin Kalau Kita Analogikan Itu Seperti Pegawai Di Sebuah Perusahaan Jobdes Standarnya Sudah Diberikan Masuk Dia Berapa Kerjaannya Apa Pulang Dia Berapa Ini Adalah Prosedur Standar Seorang Pegawai Untuk Masuk Ke Kantor Tapi Kalau Dia Tidak Memenuhi Standar Itu Bisa Dianggap Bukan Pegawai Di Tempat Tersebut Kalau Masuk Terserah Pulang Terserah Pekerjaan Yang Dilakukan Terserah Ini Tentu Bisa Mempengaruhi Status Kepegawian Dia Di Perusahaan Tersebut Kalau Kemudian Dia Tidak Mendapatkan Kompensasi Standar Itu Sudah Sangat Lajat Karena Dia Jujur Tidak Melakukan Tugas Tugas Standar Tapi Kalau Tugas Standar Itu Sudah Dilakukan Dengan Baik Dan Dia Menunjukkan Prestasi Prestasi Lebih Kalau Dalam Beribadah Kepada Allah Bukan Hanya Amalan Amalan Yang Wajib Tapi Dia Menambah Amalan Amalan Yang Sudah Maka Dia Akan Mendapatkan Apresiasi Lebih Dan Yang Disebutkan Oleh Allah Di Dalam Ayat Ini Allah Membangkitkan Dalam Kehidupan Akhirat Dan Memposisikan Pada Posisi Yang Terpuji Sehingga Ini Merupakan Amalan Yang Sangat Mulia Di Dalam Ayat Dan Salat Tahajud Ini Kalau Kita Lujur Kepada Sejarah Penusyari Atanya Dulu Pernah Wajib Dilakukan Setiap Muslim Bukan Amalan Sunnah Tapi Amalan Wajib Rasul Dan Sahabat Melakukan Salat Malam Seluruhnya Selama Satu Tahun Penuh Dan Setelah Satu Tahun Itu Turun Ayat Yang Menjelaskan Bahwa Tugas Tugas Dalam Hidup Kita Sangat Banyak Ada Yang Harus Mencari Riski Untuk Mempertahankan Kehidupannya Ada Yang Harus Berperang Melawan Orang-orang Yang Membusuinya Dan Amalan-amalan Yang Lainnya Sehingga Kemudian Allah Tidaklah Ibu Wajibkan Salat Malam Kepada Umat Islam Tapi Tidak Kepada Rasulullah Sehingga Beliau Tetap Melakukan Salat Malam Itu Dalam Konteks Hukum Yang Wajib Dalam Ayat yang Lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Beberapa Ranggian Ayat Yang Bisa Kita Anggap Sebagai Bentuk Pujian Atas Orang-orang Tertentu Dengan Amalan-amalan Kebaikan Yang Dilakukannya Dan Di antara Amalan-amalan Tersebut Tata Tata Jafah Jurubuhum Adil Mughod Lambung-lambung Mereka Itu jauh Dari Tempat Tidur Mereka Sebuah Ungkapan Yang Bertujuan Untuk Menjelaskan Masa Tidur Yang Dilakukan Itu Tidak Sepanjang Malam Lambungnya Tidak Terus Nempel Dengan Tempat Tidur Tapi Kemudian Dia bangun Untuk Melakukan Ibadah Kepada Allah SWT Salah Satu Kebiasaan Orang-orang Yang Dibanggakan Oleh Allah SWT Itu Lalu Iwaku Malam Dia Tidak Habiskan Hanya Untuk Istirahat Tidur Tapi Dia Bangun Kemudian Melakukan Ibadah Kepada Allah SWT Dalam Ayat yang lain Allah SWT Juga Menyebutkan Termasuk Orang-orang Yang Baik Dan Dalam Kehidupan Dunia Ini Yaitu Orang-orang Yang Tidur Malam Itu Sedikit Dan Istilah ini Yang Dimaksudkan Adalah Sisa Malam Yang Ada Itu Digunakan Untuk Sholat Bukan Sekedar Tidurnya Sedikit Kemudian Aktivitas Yang Dilakukannya Bukan Aktivitas Ibadah Itu Tidak Menambah Kebaikan Dirinya Tapi Maksud Ayat ini Bahwa Tidur Mereka Di Malam Hari Sedikit Karena Sisa Waktu Malam Yang Ada Itu Digunakan Untuk Melakukan Ibadah Atau Digunakan Untuk Sholat Malam Sehingga Ayat-ayat ini Menunjukkan Tentang Amalan Yang sangat Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Sholat Malam Dan Tentu Dalam Hadis-hadis Nanti Akan Dapat Kita Fahami Apa Saja Fadilah Keutamaan Dibarik Sholat Malam Yang Dijanjikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Diformasikan Oleh Rasul Allah Sehingga Ada Motivasi Yang Muncul Di dalam Diri Kita Untuk Bisa Melakukan Sholat Sholat Malam Yang Antara Hadis Yang Mungkin Bisa Kita Fahami Pada Kesempatan Kali Ini Diruatkan Dila Isya Karolina Dia Menceritakan Bahwa Rasulullah S.A.W. Itu Yaku Mumin Layli Hatta Tata Faktor Kodal Kalau Bangun Waktu Malam Melakukan Sholat Malam Itu Sangat Sangat Panjang Sehingga Dua Kakinya Itu Mekat Karena Kalau Seseorang Berdiri Dalam Waktu Yang Laman Tentu Aliran Darahnya Berbeda Dan Itu Bisa Membuat Kakinya Memang Mekat Karena Terlalu Lama Berdiri Ini Disaksikan Aisyah Sehingga Dia Merasa Perlu Untuk Bertanya Kenapa Harus Melakukan Seperti Itu Fakultulahu Lima Tasna'u Hala Ya Rasulullah Aku Pun Bertanya Kepadanya Ya Rasulullah Kenapa Kau Lakukan Ini Padahal Dusa Dusamu Yang Lalu Dan Yang Akan Datang Dijamin Diampuni Wadi Allah Subhanallah Ketika Yang Terbangun Pada Diri Aisyah Kalau Dusa Dusa Sudah Diampuni Untuk Apa Melakukan Ibadah Sampai Seperti Itu Seakan Adang Ini Sikap Orang Yang Memiliki Banyak Dusa Sehingga Merasa Perlu Untuk Bermunajat Kepada Allah Dengan Sangat Serius Berharap Dusa Dusanya Diampuni Sedang Rasul Sudah Mendapatkan Jaminan Seluruh Dusa Dusanya Diampuni Sehingga Persepsi Aisyah Menjadi Tidak Lebat Tidak 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 Dusa Yang Tercatat Sehingga Menjadi Tidak Lebat Seseorang Itu Beribadah Dengan Kondisi Dusat Luar Biasa Tapi Rasulullah S.A.W. Justru Menyatakan Hal Yang Berbeda Beliau Menjelaskan Al-Fala Aku Amd Dan Syakur Tidak Aku Ingin Menjadi Hamba Yang Banyak Bersyukur Artinya Rasul Ingin Membalik Logika Aisyah Roli Ata Rasul Ingin Menjelaskan Justru Karena Ada Jaminan Ampunan Dusa Itu Aku Melakukan Salat Seperti Ini Sebagai Bentuk Kesyukuran Ini Logika Terbalik Bahwa Dalam Persepsi Umum Kita Seseorang Itu Akan Punya Semangat Ibadah Berlebih Kalau Dia Punya Harapan Supaya Allah Mengampuni Katakan Dusa Dusanya Ingin Membayar Dusa Dusanya Itu Dengan Melakukan Ibadah Rasul Ketika Tidak Ada Catatan Dusa Tapi Tetap Melakukan Ibadah Salat Malam Yang Luar Biasa Justru Sebagai Ungkapan Kesyukuran Karena Tidak Ada Lagi Dusa Yang Tercatat Atau Ada Jaminan Pengampunan Atas Kesalahan Yang Dilakukan Biar Buktikan Fasilitas Itu Dengan Melakukan Ibadah Sebagai Bukti Kesyukurannya Kepada Allah Subhanahu Berkata Ini yang Kemudian Menjadi Motivasi Kepada Kita Bahwa Melakukan Amalan Amalan Sunan Itu Bukan Hanya Akan Menghapus Catatan Dusa 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 Kita Tapi Juga Akan Menempatkan Posisi Kita Pada Posisi Yang Terhormat Dan Merujuk Kepada Pernyataan Rasul Ini Kita Merasa Perlu Untuk Menambah Amalan Amalan Wajib Kita Dengan Amalan Sunan Sebagai Bentuk Kesyukuran Kita Kepada Ketika Hidup Ini Berjalan Sesuai Dengan Harapan Kita Semuanya Tersiapkan Dengan Baik Menjadi Sangat Tempat Kalau Kita Menambah Kesyukuran Kita Kepada Allah Dengan Menyiapkan Diri Untuk Menambahnya Dengan Amalan Amalan Sudah Sehingga Amalan Yang Kita Lakukan Sebagai Ekspresi Kesyukuran Kita Atas Nikmat Yang Kita Dapatkan Bukan Hanya Berhadap Balasan Di Kemudian Hari Karena Motivasi Orang Beramal Dan Bisa Jadi Bimak Bidu Ada Motivasi Untuk Bisa Mendapatkan Sesuatu Yang Tandakan Atau Sebagai Bukti Atas Kesyukuran Atas Terima Kasih Atas Nikmat Yang Sudah Dia Terima Sebelumnya Sehingga Ada Motivasi Untuk Melakukan Hal Itu Dan Ini Yang Dilakukan Rasulullah Sala Sala Karena Begitu Banyak Nikmat Yang Dikerikan Allah Kepananya Maka Beliau Buktikan Kesyukurannya Dengan Melakukan Soal Mah Dan Hadis Senada Dengan Ini Itu Sangat Sangat Banyak Diriwayatkan Diriwayatkan Dari Sahabat Sahabat Yang lain Yang Menunjukkan Bahwa Solat Malam Rasulullah Dengan Kualitas Yang Sangat Baik Yang Sangat Panjang Itu Bukan Rahasia Tapi Semua Sahabat Mengentang Tentu Sekali Lagi Bagi Kita Umat Yang Tidak Diwajibkan Untuk Melakukan Hal Yang Sama Tapi Dimotivasi Untuk Tetap Bisa Menyempatkan Solat Malam Sebagai Amalan Utama Dalam Kehidupan Mungkin Itu Muka Dibah Untuk Pembahasan Terutama Solat Malam Karena Banyak Adik-adik Menceritakan Hal Ini Yang Perlu Untuk Kita Lengkapi Lengkapi Berikutnya Selain Ada Yang Perlu Untuk Diskusikan Pemani Hari Assalamualaikum Ustadz Wabar Tadi Rasulullah Sebut Tiga Tahap Apakah Selesai Satu Takbir Atau Terakhir Terakhir Selesai Kemudian Seluruh Pemanasulullah Sudah Melik Artinya Dalam Konteks Ini Sudah Dapat Selamat Tidak Masih Ada Bagian Yang Tidak Dapat Sifat Penyebabnya Terakhir 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 Pertama Kalau Habis Tentang Sujud Sukur Yang disebutkan Dalam Hadis Ini Tadi Itu Sujud Rasul Itu Dilakukan Secara Bertahak Memang Jadi Bisa Disebutkan Sujud Yang Dilakukan Tiga Kali Dan Diselingi Dengan Berdoa Kalau Kita Lihat Redaksi Hadisnya Yang pertama Beliau Lakukan Itu Berdoa Kepala Allah Subhanallah Wta'ala Kemudian Bersujud Ketika Doa Itu Untuk Rasul Ini Bermuda Bahwa Ketika Beliau Berdoa Berdial Dengan Allah Itu Allah Berdoa Memberikan Jawaban Dan Beliau Tahu Itu Sehingga Beliau Persuisi Karena Ada Jaminan Allah Telah Menjawab Tuhan Kan Bermuda Dengan Kita Doa Doa Kita Kita Lakukan Tapi Bagaimana Jawabannya Kita Tidak Tahu Untuk Rasul Kasus Ini Memang Ketika Beliau Turun Dari Pendaraannya Kau Berdoa Kepada Allah Meminta Sesuatu Allah Menjawab Permohonannya Sehingga Beliau Langsung Bersujud Sebagai Bukti Kesyukuran Dengan Cara Tadi Bertakdir Kemudian Bersujud Kemudian Bertakdir Lagi Bangun Dari Sujud Salas Mengatakan Sampai Dalam Hadis Ini Tidak Ada Penjelasan Secara Dik Kalau Dalam Mantap Yang Lainnya Yang Maha Dinyatakan Dengan bertakbir bangun dari sujud itu Sudah dianggap cukup Tanpa harus ada salam Sebagaimana sujud di dalam sholat Jadi sama persis seperti Sujud di lawa Saat kita membaca ayat tertentu yang memerintahkan sujud Itu juga cuma bertakbir Allah-u'abakbar langsung sujud Komden Allah-u'abakbar bangun dari sujud dan selesai Tapi dalam alam syafi tadi ada Tambahkan untuk salam Sehingga sujud yang dilakukan tiga kali Takbir juga dilakukan tiga kali Dan diantara itu Beliau menyeringinya dengan berdoa Karena ada permohonan yang kemudian Merasa perlu untuk beliau lakukan kembali Karena tadi tahap pertama Yang mendapatkan jaminan Bagaimana dengan nasib dua per tiga Sehingga Rasul merasa perlu untuk meminta kembali Sehingga ketika diberikan lagi Beliau sujud kembali Jadi amalannya berbeda Sehingga sujudnya terulang Takbirnya juga terulang Karena amalannya terpisah-terpisah Cuma memang dalam satu waktu Ketika yang kedua juga dikabulkan Beliau memohon kembali Bagaimana nasib yang sepertiga Ketika Allah memberikan jaminan Dia juga boleh memberikan sepertiganya Beliau berkabulkan Bersujud kembali Sebegitu syukur Itu yang bisa kita pahami Dari redaksi hadis tadi Sehingga sujud syukur dari ini Terulang tiga kali Maka akibatnya juga terulang Di setiap sujud yang dilakukan Terkait dengan Adanya orang-orang yang Berkemungkinan tidak mendapatkan syafaat Dari beliau Itu tetap saja ada Kalau secara umum Umat beliau itu kan Berhak mendapatkan syafaat Berdasarkan dari segi atasnya Tapi tetap saja Tidak semua orang Ya Mengaku sebagi umat Itu mendapatkan Ini bisa kita Lihat dalam beberapa sebab Yang pertama Istilah umat Itu Dibagi menjadi dua Istilah Di kalangan para ulama Ada yang disebut Umatul dakwah Ada yang Satu lagi istilah Artinya Umat itu bisa Dihitung Dari sisi wakti Bahwa Semua orang yang hidup di jaman Rasul sampai hari kiamat Itu umat beliau Umat berdasarkan waktu Karena semua nabi-nabi yang lama Tidak sama Siapa umat nabi Musa Yang hidup Semasa dengan nabi Musa Sampai ada nabi baru Umat-umat nabi yang sebelumnya Tidak sama seperti itu Jadi masa waktu itu Membuat semua orang yang Hidup di masa waktu itu Mengikuti Mengikuti nabi yang Bintu Surakawa Tapi Ada umat yang Kemudian secara khusus Orang-orang yang Benar-benar Menjalankan Syariat yang Dibawa oleh Nabinya Di sini yang kemudian Umat Muhammad Bisa dirikan Tidak semuanya Umat Islam Kalau berdasarkan waktu Sebagaimana hari ini Kita lihat Banyak orang Yang hidup Semasa hidup kita Setelah Rasulullah Serasa lama Itu orang-orang Yang tidak Menjadikan syariat beliau Sebagai Peduman Untuk hidupnya Orang-orang Seperti ini Orang-orang Yang walaupun Secara waktu Disebut sebagai Umat beliau Tapi Secara khusus Nanti Tidak diakui Sebagai umat beliau Sehingga tidak Mendapatkan syafaat Atau secara Lebih khusus lagi Bisa jadi Ada Dusa-dusa Tertentu Yang Menghalangi Dirinya Untuk Mendapatkan Syafaat Dari Rasul Itu tidak Sangat bukit Karena Kalau Allah Tidak mengizinkan Itu kan berarti Ada penghalang Yang berat Kalau Penghalangnya Tidak berat Dia masuk Bagian dari Umat Muhammad Maka dia Berhak Untuk mendapatkan Syafaat Bahkan Kalau Kita bahas Syafaat Rasul Disebut dengan Syafaat Atul Uthman Syafaat Teragun Itu Justru Melebihi Masa Waktu Kehidupan Umat Itu Disebutkan Setika Nanti Manusia Dibangkitkan Dari Alam Kuburnya Kemudian Terjadi Proses Hisap Yang sangat Pajar Saat itu Ada Masa Waktu Dimana Allah Semua Membiarkan Umat Manusia Dalam Kondisi Kebimbangan Tidak Jelas Apa yang harus Dilakukan Padahal Saat itu Kondisi Kehidupan Setelah Kebangkitan Itu Sangat Lakran Sehingga Sampai Disebutkan Ada Orang-orang Yang Berharap Urusannya Diselesaikan Walaupun Berujung Gerakan Karena Kalau ada Masa Waktu Dimana Tidak Jelas Apa yang Harus Dilakukan Apa yang Harus Ditunggu Padahal Posisinya Tidak Nyaman Itu Sering Kali Memang Orang Pengen Berubah Dari Kondisi Itu Walaupun Bukan Menjadi Lebih Baik Misalnya Kalau Analogi Di Kehidupan Kita Ada Orang Yang Sakit Bisa Cukup Lama Tidak Jelas Bagaimana Proses Kehidupannya Bisa Jadi Dan Berharap Mati Mati Lebih Baik Daripada Hidup Seperti Ini Gambarnya Begitu Ketika Allah Tidak Segera Memproses Itu Semua Orang Dalam Kondisi Pembingungan Itu Berharap Segera Diproses Walaupun Berhujuk Di Meraka Karena Masa Waktini Cukup Lama Semua Orang Berharap Ada yang Bisa Membantu Memohon Kepada Semua Dari Semua Orang Yang Memohon Kepada Tidak Semua Nabi Menolak Saya Pun Tidak Berani Memohon Kepada Allah Karena Saya Bukan Orang Yang Layak Untuk Menghidupan Semua Orang Takut Dengan Dusanya Masing Disebutkan Semua Nabi Menolak Dari Mulai Nabi Adam Biarkan Manusia Matama Kita Minta Kepada Barang Kali Dia Mau Memohon Kepada Allah Tapi Nabi Anda Mengatakan Hari Ini Tuhan Kalian Sedang Marah Besar Salfi Kemudian Semua Nabi Menolak Terakhir Kemudian Kepada Rasulullah Sel Semua Umat Manusia Memohon Kepada Beliau Lalu Mengangkat Tangannya Umat Kepada Allah Agar Segera Memproses Persoalan Manusia Dan Saat Itulah Kemudian Allah Kemudian Membukakan Bintu Langitnya Kemudian Proses Hisam Itu Dilakukan Ini Disebut Dengan Syafaat Nabi Safaat Teradu Karena Diberikan Kepada Semua Umat Manusia Bukan Hanya Umat Beliau Dan Berikutnya Nanti Secara Khusus Kemudian Syafaat Bantuan Yang Diberikan Kepada Umat Beliau Dibur Tepun Tadi Dalam Beberapa Ayat Al-Quran Hadus Ada Ijin Terlebih Dari Allah Subhan Masalah 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 Walaupun Disimpul Sebagai Umat Rasul Bukan Berarti Semua Umat Rasul Tidak Punya Masalah Bisa Jadi Masalah Masalah Yang Sangat Besar Sehingga Allah Tidak Mengizintan Kepada Rasul Untuk Memberikan Syafaat Ini yang Kemudian Perlu Menjadi Perhatian Kita Jangan Sampai Ada Penyimpangan Penyimpangan Dalam Agama Yang Cukup Serius Cukup Berbahaya Sehingga Membuat Kita Kemudian Menjadi Tidak Berhak Untuk Mendapatkan Syafaat Dari Beliau Mungkin Itu Yang Bara Saya Bola Assalamualaikum Wabarakatuh Saya Menantap Apa yang Disampaikan Pak Ustaz Rasul Semua Permohonannya Dalam Doanya Dikabulkan Allah Sehingga Setelah Dikabulkan Beliau Adalah Bersujud Syukur Tadi Nah Dengan Demikian Kami Kami Ini Manusia Biasa Seakan-akan Para Ulama Atau Para Mas Agama Ini Kalau Ada Masalah Seakan Seolah Tahajud Memohon Kepada Allah Sebenarnya Kemudian Sujud Kita Ini Bukan Sujud Syukur Tapi Sujud Permohonan Bukan Sujud Syukur Jadi Bagaimana Ini Kalau Rosul Sujudnya Sujud Persyukur Tapi Kalau Kami Ini Memohon Dengan Sujud Terima 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 Kasih Mas Betul Bahwa Tadi Disebutkan Setiap Rosul Punya Dura Mustajah Bisa Digunakan Untuk Umat Tapi Secara Khusus Setiap Rosul Memang Jura-juranya Digambulkan oleh Allah Subhanallah Karena Memang Rosul Tidak Mungkin Memohon Sesuatu Di Luar Yang Menjadi Hak Sehingga Rosul Tahu Terus Apa Harus Dia Minta Kepada Allah Karena Kalau Tidak Layak Untuk Diminta Pasti Rosul Dilihat Tidak Bok Bik Terkait Dengan Sujud Tadi Memang Disebutkan Terkait Dengan Salat Malam Yang Bisa Kita Simpulkan Bahwa Rosul Tahu Itu Sebagai Bentuk Persyukuran Sama Seperti Sujud Tadi Rasulullah Sujud Syukur Itu Karena Mendapatkan Nikmat Dari Allah Subhanallah Baka Walaupun Nikmat Yang Ada Dalam Hadis Sujud Syukur Tadi Itu Nikmat Yang Baru Akan Didapatkan Nanti Dalam Kehidupan Sebuah Permohonan Dan Ada Jaminan Permohonan Itu Dikabulkan Tapi Tidak Saat Itu Karena Yang Dimohon oleh Rasul Memberikan Syafaat Untuk Umatnya Dalam Kehidupan Itu Kapan Terjadi Karena Nanti Dalam Kehidupan Akhir Bukan Sekar Tapi Karena Ada Jaminan Permohonan Yang Tersebut Digambulkan Rasul Kemudian Bersyukur Untuk Kontek Kita Tadi Sujud Syukur Yang Disebutkan Dalam Hadis Tadi Bisa Kita Lakukan Kalau Kemudian Kita Merasa Mendapatkan Sesuatu Yang Berbeda Sesuatu Yang Kemudian Kita Anggap Nikmat Yang Begitu Terasa Dalam Salah Satu Waktu Kita Mengajarkan Untuk Sujud Syukur Walaupun Kalau Untuk Konteks Sholat Malam Tadi Kita Melakukannya Sebagai Bentuk Sujud Permohonan Kalau Dalam Istilah Fikirnya Ini Ini Bukan Sholat Tapi Kemudian Ada Nama Yang Lebih Khusus Digunakan Yaitu Sholat Hajat Sholat Hajat Itu Maknanya Kita Punya Hajat Kita Punya Perbohonan Yang Kemudian Kita Ungkapkan Kepada Allah Subhanallah Dan Perbohonan Kita Terpenuhi Melalui Sholat Sudah Dua Rekat Ini Adalah Bisa Disebutkan Tadi Sebagai Salah Satu Tiola